Kronologi Oknum Camat di Sambas Cabuli Siswi Magang, modus nasi bungkus dan dipanggil ke ruang kerja. Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2019 pukul 17 lewat 2. Sambas, kronologi lengkap Oknum Camat di Sambas yang mencabuli, na 17, siswi kelas 2 SMK di Kabupaten Sambas. Demi melancarkan aksi bejatnya, Oknum Camat ini menggunakan berbagai macam modus. Mulai dari dipanggil ke ruangan, membersihkan rumah dinas hingga membeli nasi bungkus. Kasus ini, jelas kasat, teregister dengan nomor laporan polisi LP-217-8 RAS. Pukul 1.24.2019 Kalbar SPKT Resseb tertanggal-tanggal 5 Agustus tahun 2019. Kejadiannya pada Kamis tanggal 25 Juli tahun 2019 sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di rumah dinas Oknum Camat tersebut, tegas AKP Prayitno. AKP Prayitno mengatakan, tersangka sudah dua kali melakukan aksi tak senonohnya terhadap korban. Korban ada surat tugas magang di kantor Camat. Kejadiannya di dua TKP. Pertama di kantor Camat di ruang Camat, lalu di rumah dinas yang tidak satu lokasi dengan kantor Camat tuturnya. Menu Kronologi Oknum Camat di Sambas Cabuli Siswi Magang, modus nasi bungkus dan dipanggil ke ruang kerja. Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2019 pukul 17.02. Kronologi Oknum Camat di Sambas Cabuli Siswi Magang, modus nasi bungkus dipanggil ke ruang kerja.jpg. Ilustrasi Waktu kejadian di kantor Camat tanggal 22 Juli dan terakhir tanggal 25 Juli. Dilaporkan tanggal 5 Agustus lalu, tutup AKP Prayitno. Prayitno menjelaskan, pada saat kejadian di TKP kantor Camat, korban dipanggil oleh tersangka ke ruang kerjanya. Lalu dilakukan perbuatan tidak terpuji tersebut. Kejadian di kantor Camat dia dipanggil ke ruangan, lalu dipegang tangan, dagu dan dicium bebernya. Lalu di rumah dinas dengan alasan untuk membersihkan rumah dinas dan hari itu sudah dicet untuk datang dan korban datang bersama temannya, ungkapnya. Setelah berada di rumah dinas, tersangka meminta teman korban untuk membeli nasi bungkus. Sedangkan korban diminta untuk menyapu. Saat teman korban pergi itulah tersangka melancarkan aksinya. Saat menyapu itulah dilakukan perbuatan cabul, dibalikan dicium dan dirabah-rabah. Korban berhasil menghindar dan tidak lama berselang kemudian kawannya datang dari membeli nasi. Mereka makan dan masih dilakukan perbuatan cabul oleh Camat di hadapan temannya setelah selesai makan, tuturnya. Kasat mengatakan, pihaknya sudah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan oknum Camat ini sebagai tersangka. Ini masih proses penyelidikan dan penyidikan hari ini. Sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Hasilnya belum bisa kita paparkan, namun alat bukti telah cukup layak untuk menjadikan dia sebagai tersangka paparnya. Polisi akan menjerat oknum Camat ini dengan Pasal 82 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Kepala Desa Bongkar Aksi Bejat Camat Peristiwa ini terbongkar saat keluarga korban mengetahui perangai buruk si Camat. Pada Jumat 26 Juli 2019 pelapor mengetahuinya dari Pejabat Kepala Desa bahwa telah terjadi perbuatan cabul terhadap korban yang dilakukan oknum Camat, katanya. Pelapor kemudian mengkonfirmasi kepada korban. Korban mengakui bahwa benar telah terjadi pencabulan. Menu Kronologi Oknum Camat di Sambas Cabuli Siswi Magang, modus nasi bungkus dan dipanggil ke ruang kerja. Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2019 pukul 17 lewat 2. Kronologi Oknum Camat di Sambas Cabuli Siswi Magang, modus nasi bungkus dipanggil ke ruang kerja.jpg. Ilustrasi, net, Kepala Desa Bongkar Aksi Bejat Camat. Peristiwa ini terbongkar saat keluarga korban mengetahui perangai buruk si Camat. Pada Jumat tanggal 26 Juli tahun 2019 pelapor mengetahuinya dari pejabat Kepala Desa. Bahwa telah terjadi perbuatan cabul terhadap korban yang dilakukan oknum Camat, katanya. Pelapor kemudian mengkonfirmasi kepada korban. Korban mengakui bahwa benar telah terjadi pencabulan. Korban menjelaskan kejadian tersebut dilakukan terlapor dengan cara mencium bibir dan pipi korban, mengusap pantat dada tangan, kepala dan punggung korban di rumah dinas Camat ungkapnya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, maka pelapor langsung melaporkannya ke Polres Sambas. Agar segera bisa ditindak lanjuti. Siswi SMA dicabuli Paman. Remaja putri inisial LV-17 menjadi korban pencabulan oleh pamannya selama enam tahun di sebuah kampung kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, K. Limantan Barat Kalbar. Pendampingan hukum pun telah diberikan lembaga konsultasi dan bantuan hukum LKBHPK Kalimantan Barat Kalbar kepada warga kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas tersebut. Korban sempat berada di shelter, tapi sudah dikembalikan karena harus sekolah, kata Direktur LKBHP. Eka Kalbar, Rosita Nengsih, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2019. Menu. Kronologi Oknum Camat di Sambas Cabuli Siswi Magang, modus nasi bungkus dan dipanggil ke ruang kerja. Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2019 pukul 17 lewat 2. Kronologi Oknum Camat di Sambas Cabuli Siswi Magang, modus nasi bungkus dipanggil ke ruang kerja. JPG. Ilustrasi, net. Kasus pencabulan ini dilakukan sejak korban masih duduk di bangku kelas 6 SD. Pencabulan dilakukan dalam rentang waktu 6 tahun, sejak korban masih duduk di bangku sekolah dasar SD, hingga kini kelas 3 SMA. Saat pertama dicabuli panannya, usia LV baru 11 tahun dan mengenyam pendidikan kelas 6 SD. Pencabulan oleh pamannya akhirnya terhenti ketika kakak kandung korban yang baru datang dari kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kaltim, melihat isi chat percakapan di handphone antara korban dan pamannya, SA. Betu, tanggal 20 Juli tahun 2019, lalu. Dalam chat percakapan, pamannya yang meminta korban membuka pintu kamar apalagi selama ini korban sering tidur sendiri di kamar. Begitu kakaknya membaca isi percakapan chat, korban diminta untuk bicara yang sebenarnya lalu kakak korban menelpon abang kandung korban. Terima kasih telah menonton!